Intro Shalom Assam Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya Tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Haleluya, shalom adik-adik Awesome kids Hello awesome kids Yes I am, yes I am, yes Puji Tuhan, Kak Filip mau tanya kabar Apa kabar semuanya? Hello, apa kabar semuanya? Kayaknya masih ada yang ngantuk nih Apa kabar semuanya? Ayo semuanya berdiri, berdiri, berdiri dulu Ayo, ayo berdiri Apa kabar semuanya? Dasyat, luar biasa Yes, yes, yes Wow, Kak Filip percaya? Kalau hari ini kabar kita dasyat, luar biasa Yes, yes, yes Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi Kak Filip Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua Mengasihi kita semua Papa Mama, kakak adik, semua keluarga kita Tuhan Yesus mengasihi kita Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita Dan seperti biasa, kita akan memulai dengan doa Karena itu, oke semuanya berdiri ya Oke semuanya berdiri Oke puji Tuhan, mari lipat tangannya Dan tutup matanya, haleluya Kita berdoa Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur kepadamu Terima kasih buat kekuatan kesehatan Yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami Sehingga kami mengalaminya setiap hari Terima kasih buat penyertaan perlindunganmu Pemeliharaanmu Yang senantiasa engkau anugerahkan Buat kami, buat orang tua kami, buat seluruh keluarga kami Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih karuniamu Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami Biarlah rohmu yang kudus Menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah namamu dipermeliakan Adi-adi mari kita doa Doa Bapak kami Haleluya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen 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 Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Nah adik-adik Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan Kita akan melompat Bergoyang Ya semua badan bergoyang Untuk memuji Tuhan Oke Siap Masih terperdiri Dan kita akan angkat satu pujian Yang mengatakan Kecaplah Dan lihatlah Rasakan kasih Tuhan Nikmati kasih Tuhan Ayo semua yang tepuk tangan Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku Selamanya Dia memelihara kita Karena dia mengasih kita Tuhan Yesus mengasih kita Karena cintanya begitu luar biasa Kita sekali lagi angkat pujian ini ya Sama-sama dengan semangat Kecaplah dan lihatlah Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Semuanya Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang meliharaku Selamanya 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 Tuhan Yesus baik God bless you Haleluya Puji Tuhan Adik-adik Kita sudah memuji Tuhan Dan Saatnya kita akan Masuk ke acara yang luar biasa Yang kita nanti-nantikan Di setiap minggu terakhir Kita ngapain sama-sama Satu, dua, tiga Ngapain Minggu terakhir kita ngapain Nah Itu dia Adik-adik boleh tetap berdiri Dan tutup matanya Karena kita akan menyembah Tuhan Dengan satu pujian Aku mengasihi Engkau Yesus Oke Tutup matanya Kita nyanyikan lagu ini Dengan sungguh-sungguh Karena memang kita Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segena hatiku Aku mengasihi Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segena jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu Ya Tuhan Ya Tuhan Nujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Hatimu Aku mengasihi Engkau Tuhan Dengan segena hatiku Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segena jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu Ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Hatimu Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu Ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Haleluya Terima kasih Tuhan Amin 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 Kalau di minggu terakhir Kalau di minggu terakhir Kita mau ada kuis ya Kita kemarin udah belajar tentang tokoh-tokoh yang luar biasa Kita belajar tentang Nehemia Kita belajar tentang Elia Kita belajar tentang Elisa Dan kita belajar tentang Yesaya Nah hari ini kita mau ulang lagi nih Apa yang kemarin kita udah pelajarin Tapi sebelum itu pastinya kita perlu untuk berdoa Semua mata ditutup yuk kita berdoa ya Bapak yang baik Terima kasih Kami sudah ada di hari minggu terakhir Bulan Agustus tahun 2021 Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan Atas kesetiaan Tuhan Dan kalau pada saat ini Kami akan mengerjakan kuis Engkaulah yang menyertai kami Sehingga kami bisa lakukan dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Nah adik-adik disiapin catetannya Kalau bisa sih Enggak buka Alkitab Karena kan sudah Ingat sudah cepat kemarin Oke Disiapin ya Kita mulai dari soal yang pertama Apa profesi Nehemia? Apa profesi Nehemia? Nomor dua Nehemia adalah contoh orang yang memiliki visi Apakah ciri-ciri orang yang memiliki visi? Nehemia adalah contoh orang yang memiliki visi Apakah ciri-ciri orang yang memiliki visi? Nomor tiga Siapakah nama Raja Israel Dan istrinya Yang menyembah Baal Pada masa Elia Menantang 450 orang Nabi-Nabi Baal Siapakah nama Raja Israel Dan istrinya Yang menyembah Baal Pada masa Elia Menantang 450 orang Nabi-Nabi Baal Nomor empat Dimanakah peristiwa Elia Menantang 450 orang Nabi-Nabi Baal Dimanakah peristiwa Elia Menantang 450 orang Nabi-Nabi Baal Nomor lima Apakah yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa Kepada perempuan di Sunem Apakah yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa Kepada perempuan di Sunem Nomor enam Apakah yang dapat kita pelajari Dari sosok Elisa Yang dikenal sebagai orang yang bermartabat Apakah yang dapat kita pelajari Dari sosok Elisa Yang dikenal sebagai orang yang bermartabat Nomor tujuh Apakah yang menjadi jawabannya saya Ketika Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Sekali lagi ya Apakah yang menjadi jawabannya saya Ketika Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Nah sekarang kita ada di soal nomor delapan Soal terakhir Dengar baik-baik ya Bagaimana kita dapat melihat dan merasakan hadirat Tuhan Bagaimana kita dapat melihat dan merasakan hadirat Tuhan Jawabannya Nomor satu Apa profesi Nehemiah Juru minuman raja Nomor dua Nehemiah adalah contoh orang yang memiliki visi Apakah ciri-ciri orang yang memiliki visi Satu Tidak mementingkan diri sendiri Dua Mencari kehendak Allah Tiga Tidak takut dan gentar Nomor tiga Siapakah nama raja Israel Dan istrinya Yang menyembah Baal Pada masa Elia menantang 450 orang nabi-nabi Baal Ahab dan Isabel Nomor empat Dimanakah peristiwa Elia menantang 450 nabi-nabi Baal Jawabannya Di gunung Karmel Nomor lima Apakah yang dinubuatkan oleh nabi Elisa kepada perempuan di Sunem Bahwa tahun depan Perempuan Sunem itu akan menggendong seorang anak laki-laki Apakah yang dapat kita pelajari dari sosok Elisa yang dikenal sebagai orang yang bermartabat Bahwa kita jangan hanya mau menerima tetapi juga memberi Nomor tujuh Apakah yang menjadi jawabannya saya ketika Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Ini aku, utuslah aku Nomor delapan Bagaimana kita dapat melihat dan merasakan hadirat Tuhan Satu Dengan berdoa Dua Beribadah Tiga Memuji Tuhan Dan yang keempat Saat ada persoalan Nah gimana tadi quiznya Ada delapan soal Bisa semua ya Harus bisa semua loh Kalau yang belum bisa Ada yang masih salah Berarti adik-adik masih harus lebih tekun lagi untuk catat ya Supaya nanti di bulan-bulan depan Selain memang kita perlu untuk terus hidup dekat dengan firman Tuhan Kalau ada quiz di akhir bulan juga adik-adik bisa kerjain dan berhasil Oke Kita berdoa ya adik-adik Karena quiz kita sudah selesai Kita mau sama-sama tutup mata kita Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Kami sudah selesai quiz kami Dan ketika kami sudah ada di hari minggu terakhir di bulan Agustus Kami tahu bahwa masa depan kami sungguh indah bersama dengan Tuhan Bulan September akan kami sambut dengan penuh sukacita Dan kami berserah penuh kepadamu Tuhan yang memberkati kami dengan kesehatan Keluarga kami Dan segala hal yang baik boleh terjadi bagi kami Bagi keluarga Bagi gereja kami Di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat baik Kami sudah berdoa Amin Selamat hari minggu ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati Dadah projet Terima kasih emua